Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game judulnya Dota Underlords Jadi, kalau buat kalian yang belum tau, ini adalah Mirip dengan Auto Chess, tapi Versi Dota Oke, kita coba setting dulu Jadi, game ini tersedia untuk Android, iOS, dan PC Dan ketiganya bisa cross-platform Advanced Settings Vision boleh Texture Quality Ini bisa Shadow Quality Ultra Nah, interface-nya ini kita bisa pilih, PC atau Mobile Dan gue main di PC sih sekarang Jadi, gue pilih PC dong, udah jelas Oke, kita lihat dulu hero-heronya Anti-Mates, bagi kalian yang Sering atau pernah main Dota Pasti hafal sih hero-heronya Arc Warden X Batrider Beastmaster Bloodseeker Bounty Hunter Chaos Knight Clockwork Crystal Maiden Ini gue tau sih Disruptor Doom Dragon Knight Dragon Knight Draw Ranger Enchantress Enigma Gyrocopter Juggernaut Keeper of the Light Kunkka Link Lina Lone Druid Luna Likan Likan Medusa Mirana Morpling Natuur Prophet Necrophos Necrophos Ogre Magi Omni Knight Phantom Assassin Puck Puts Nah, Puts ini tuh yang bisa narik itu loh Queen of Pain Razer Sand King Shadow Vin Shadow Shaman Slardar Slard Ini udah tier 3 Sniper Tecish Templar Assassin Terror Blade Tide Hunter Timbersaw Tinker Tiny Tier 1 Train Protector Troll Warlords Tas Phenomencer Viper Warlord Windranger Witch Doctor Paralysing Cash Skillnya Abandon Alchemist Oke Segitu hero nya Ada Assassin Bloodbone Brownie Dead Eye Demon Demon Hunter Dragon Banyak banget ya Alliance nya Item ini Oke Jadi sebenernya game ini masih open beta Jadi fiturnya pasti belum sebanyak Nanti ya Pas udah full version Gue yakin Pasti lebih banyak lagi fiturnya Oke Udah cukup tutorial nya Kita langsung aja Multiplayer Oke X dulu dah Pertama Satu disconnect Jadi ini tuh pertamanya Hunt dulu ya Kita Kayak di game mobile itu Hunting dulu Hunting monster Buat dapetin item Nah ini satu kok gak ada namanya ya Kosong Ini buat tambahin armor dia Oke dan sekarang Gue bakal beli Tinker aja Sini Oke Jadi yang tank di depan ya Seperti biasa Kayak game MOBA Ini naikin attack speed Claymore aja Buat dia Plus 3 total goal Oke Dan kali ini kita udah bisa pake 3 hero Ini aja Ini aja Kita memang butuh assassin Oke gue bakal masukin ke assassin Ini pedangnya Get 1 gold Get 1 gold When you lost a fight Ini boleh Buat inventor nih Oke ini kita Pertama kalinya Lawan Musuh biasa Pertama kalinya Kita lawan player ya Tadi itu Cuma Monster hunt Menang sih Hmm ada luna Kita ambil luna dulu Buat di upgrade Disini kita bisa naikin experience nya Untuk dapetin lebih banyak unit Begini aja Oke Itu aja Wah udah ada yang bintang 2 dia Kok belum ada Jadi ini game sebenernya Ada sedikit keberuntungan juga Karena Untung-untungan gitu Kita bisa dapetin hero yang sama Jadi kita bisa upgrade Jadi kalo hero yang sama Kita bisa tumpuk Bintangnya jadi bintang 2 Misalnya Jadi bintang 3 Makin kuat Tapi kalo gak dapet ya Apa sih itu Jadi ada sedikit keberuntungan juga Kita menang untungnya Gue belum ada yang bintang 2 Dari tadi Karena gue belum dapet Hero yang sama Nah 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 ada nih Luna nih Kita ambil terror blade juga kali ya Oke Luna udah bintang 2 Lumayan Terror blade ini buat jaga-jaga sih Nanti jual aja deh Tapi kalo ada gue pake dia gitu Oke Sebenernya gue butuh tank yang tangguh Waduh gila 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 Kita masih menang Gak hasil Ke round D7 Hmm Luna ada lagi Yang lainnya gak ada Kosong Gue pengen tank gue lebih kuat aja Kalo gini gue bisa kalah nih Udah cepet mati Menang Oke victory Hmm Belum ada lagi Oke Oke mending gue upgrade aja Ininya dah Jadi bisa 6 karakter 6 hero Nah ini belum ada sekarang Tunggu dulu gitu ya Daripada rolling Waduh lemah banget Oke gue menang Menang lah Iya Tipis Wah Disconnect Kalo udah kalah gitu dah Disconnect Mereka males main Karena udah terlalu jauh nilainya Draw ranger gue gak pake ya Waduh bintang 2 nya udah ada 3 Gue pasti kalah ini sih Jauh jauh ini sih Beda level Eh seimbang loh Masih ada kemungkinan menang ini Ya kalah Damage dia lebih gede Beda tipis banget Sial Gak ada lagi Ada juga Batrider Ya bisa Kalo kelasnya sama Kita bisa dapet efek bonus ya Menang Ini boleh lah Bloodseeker ini gue butuh Soalnya nih Templar Assassin Tanknya 2 Bitang 3 nya udah 2 Bitang 2 nya udah 3 lagi Kacau Kalah lagi Kacau nih Mending pake anti-mage Kayaknya dah Lebih bagus Gue udah kalah ya Mereka lebih hebat Ini masih seimbang Sebenernya sama dia Enang Bintang 2 gue dikit banget Itu masalahnya Ambil dulu Pats dah Sekarang tinggal 1 lawan 1 sih Dan kemungkinan gue kalah Soalnya rata-rata disconnect Kemungkinan gue kalah sih Lawan ini Pasti Ghostback Liat Power dia udah jauh di atas gue Dan dia hampir Gak pernah kalah loh Dengan 98 poin itu Kalah Telak Gue harus pikirin caranya gimana Ngalahin dia 10 health loss Yang lain udah disconnect Semua udah males Oke menang Pake buat dia Ya makin tangguh Eh tadi ini ada ya Aduh gue kagak beli likan Salah Gue lupa Sampai jumpa 60 plus attack damage Second place Oke mungkin segitu dulu dari gue Kepo Gaming Mainin game Dota Underlords Jadi kalo menurut gue ya Kalo dibandingin sama Auto Chess sih Dua-duanya bagus loh Menurut gue Jujur gue sendiri agak bingung Pilih yang mana Tapi intinya sih Kalo ini Kalo mau upgrade Kita gak usah capek-capek Masukin ke arena Otomatis gitu Dan kita juga bisa lebih fleksibel Untuk unequip dan equip weapon Atau skill Jadi sebenernya sih Dota Underlords ini Lebih dipermudah Dari sisi gameplay Jadi lebih enak gitu Lebih nyaman Dan gak usah ribet lah Kayak gitu Lebih fleksibel juga Tapi ya kalian bisa lihat Grafisnya memang dia Tipe Dota kan Serius gitu Beda sama Auto Chess Yang lucu-lucu Imut-imut Jadi tergantung selera Lebih suka Auto Chess Atau lebih suka Dota Underlords Kalian bisa komen di bawah Menurut kalian Lebih pilih mana Game ini Dota Underlords Atau Auto Chess Oke mungkin segitu dulu Komen, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sampai jumpa